Kisah si pedang kilat jelit 7. Ling Aie bertanya, tidak marah, melainkan heran, engkau salah duga, enci. Memang Hou Kou dan aku telah menjadi sahabat, akan tetapi kami pun baru saja saling bertemu dan berkenalan. Baru beberapa hari. Jadi, eh tidak ada apa-apanya antara dia dan aku kembali ia tertawa dan Ling Aie juga ikut tertawa, tawa sopan. Ia semakin suka. Gadis ini terbuka, dan jujur, tidak pura-pura. Airh, kiranya begitu katanya. Biarlah, sekarang belum, akan tetapi aku ikut mendoakan. Bun Hou mengerutkan alisnya. Dua orang wanita muda yang sama-sama cantiknya itu seolah-olah bicara dengan kata-kata sandi yang tidak dimengerti artinya sama sekali. Cia Kunti yang melihat kegembiraan antara dua orang wanita muda itu, merasa tidak enak karena dia masih gelisah membayangkau apa yang akan terjadi dengan keluarga Chun, sedangkan istrinya masih berada di sana, segera berkata. Ling Aie, duduklah dan mari kita bicarakan hal yang amat penting ini. Ling Aie duduk di atas bangku di sebelah Hui Hong, sedangkan Bun Hou duduk berhadapan di seberang meja berdampingan dengan ayahnya. Ayah, bukankah ayah mengajak aku pulang untuk memberi nasihat tanyanya, memandang heran. Akan tetapi ayahnya menjeleng kepalanya. Sama sekali bukan. Aku memang sengaja membujuk agar engkau meninggalkan rumah keluarga Chun setelah aku menerima kunjungan Bun Hou dan Ou yang lihiap ini. Akan tetapi, ah ibumu berkeras kepala, tidak mau ikutah jadi bibi masih berada di sana tanya Bun Hou. Dia sudah melupakan semua sikap wanita ibu kandung bekas tunangannya itu, lupa bahwa wanita itulah sesungguhnya yang memaksa putus hubungan pertalian jodohnya dengan Ling Aie. Ia tidak mau pergi. Sungguh keras kepala tanda seru kata Chia Kunti. Ayah, sesungguhnya apakah yang telah terjadi? Mengapa ayah menghendaki agar aku dan ibu meninggalkan keluarga suamiku Ling Aie, orang yang menjadi ayah mertuamu itu, kepala daerah yang dikenal sebagai Chun Tai Jin yang terhormat itu, ternyata dia adalah seorang pemberontak. Ah, tanda tanya Ling Aie terbelalak. Bagaimana mungkin tanda tanya? Bukankah dia seorang pejabat yang paling berkuasa di Namping justru itulah? Dia menghimpun kekuatan, memelihara tokoh-tokoh penjahat besar, dan dia membunuhi saingan-saingannya atau orang-orang yang menentangnya. Seperti dahulu, sahabatku, ayah kandung Bun Hou juga terbunuh oleh anak buahnya. Ayah, B, benarkah itu tanda tanya Ling Aie kini menoleh dan menatap wajah bekas Chunangannya itu, wajahnya sendiri berubah pucat. Bun Hou menarik napas panjang, merasa kasihan sekali kepada bekas Chunangannya lalu mengangguk. Sesungguhnya begitulah, ah tanda seru Ling Aie menutupi mukanya dan ia menangis. Jadi, mereka, membunuh ayah ibumu, kemudian, kemudian mengambil pula aku, ah, how to aku, betapa, betapa buruk nasibmu. Bun Hou menarik napas panjang. Sudahlah, adik Ling Aie. Tidak ada gunanya menyesali hal yang telah lalu. Yang penting sekarang bagaimana agar ibumu dapat diselamatkan pula, apa, apa yang akan terjadi tanda tanya wajah yang bernasib malang itu mengangkat mukanya yang kini pucat dan basah air mata. Hui Hang merasa kasihan sekali kepada Ling Aie. Ia tahu bahwa dahulu teutuanita ini amat mencinta Bun Hou akan tetapi dipaksa berpisah dari calon suaminya itu dan dipaksa menikah dengan putra kepala daerah yang ternyata tidak pula mendatangkan kebahagiaan baginya, babkan kini menghadapi malapetaka. Enci perbuatan jahat kepala daerah itu telah diketahui oleh So Chiang Kun, komandan pasukan keamanan di kota ini karena dia pun malam tadi hampir dihunuh oleh anak buah Chun Taijin. Dan pemberontak itu akan diserbu. Sebelum penyerbuan dilakukan. Hou to aku lebih dahulu ingin menyelamat kau-engkau dari sana. Ah, mengapa begitu? Hou ko, aku sudah menjadi istri Chun Hock Seng. Apapun yang terjadi, aku adalah keluarga mereka dan kalau mereka dibasmi, kalau mereka dihukum, sudah sepatutnya kalau aku pun ikut bertanggung jawab. Ayah, biarkan aku kembali ke sana dan bawa saja ibu keluar dari sana. Wanita itu menangis lagi dan kembali Hui Hang memandang kagum. Seorang wanita yang hebat, pikirnya. Seorang istri yang setia. Ia lalu merangkulnya, Emci, ku rasa pendapat itu keliru. Kalau engkau tadinya mengetahui semua kejahatan itu dan menyetujuinya atau membantunya, maka engkau harus mempertanggung jawabkan kesalahanmu itu. Akan tetapi, engkau hanya seorang korban. Korban kejahatan mereka. Bagaimana mungkin engkau harus mempertanggung jawabkan kejahatan mereka akan tetapi, adik Hang. Aku istri Chun Hock Seng. Aku keluarga mereka, keluarga yang dipaksa. Bukankah engkau dahulu dipaksa untuk menikah dengan putra kepala daerah itu? Bukankah sejak kecil sebetulnya yang menjadi calon suamimu adalah Houto Ako ini? Tidak, Emci, engkau tidak sepatutnya bertanggung jawab. Bahkan E. U. K. sepatutnya sakit hati kepada mereka. Biarlah, aku yang akan membalaskan sakit hatimu, Emci, tapi, rapi, biarpun aku berada di sini, tetap saja tersangkut dan pasti akan ditangkap, bahkan ayah dan ibu juga. Bukankah ayah dan ibu besan mereka dan aku bahkan anak mantu kembali Ling Aye membantah dan ayahnya juga terkejut karena melihat kebenaran yang terkandung dalam ucapan putrinya itu. Jangan khawatir, kata Bun Hong cepat. Aku yang akan minta kepada So Chiang Kun agar keluarga Chia tidak diganggu, dan aku akan menjelaskan semuanya, benar, kata Hui Hong. So Chiang Kun, pasti akan suka mendengarkan keterangan kami kalau begitu, biar aku mencoba lagi membujuk istriku agar keluar dari sana sebelum terlambat, kata pula Chia Kun Ti. Bun Hong bangkit berdiri, juga Hui Hong. Memang sebaiknya begitu, Paman, karena kami berdua akan melapor kepada So Chiang Kun sekarang juga, Ayah, kalau ibu tidak mau, katakan saja bahwa aku tiba-tiba jatuh sakit, atau apa saja, asal dapat memaksa ia pulang, kata Ling Aye dengan khawatir. Mereka lalu pergi. Bun Hong pergi bersama Hui Hong, dan Chia Kun Ti berlari-lari menuju ke rumah kepala daerah. Ling Aye yang ditinggal seorang diri membanting diri di atas pembaringan di dalam kamar ibunya dan menangis, menutupi mulutnya dengan bantal agar tidak sampai terdengar tangisnya keluar kamar. Tidak mudah bagi Chia Kun Ti untuk dapat memujuk istrinya meninggalkan gedung kepala daerah itu. Tidak. Aku tidak mau menemuinya. Suruh dia datang kalau bersamanya muda, katanya kepada pelayan yang melapor kepadanya akan kedatangan suaminya itu. Akan tetapi, maklum Bapwa ini menyangkut urusan mati hidupnya atau setidaknya keselamatan istrinya, Chia Kun Ti tidak mau pergi kalau istrinya tidak mau ikut. Katakan kepadanya bahwa aku mau bicara urusan penting sekali, urusan yang menyangkut dirinya muda. Sebentar saja hari telah hampir sore, maka hati Chia K.U.T. gelisah bukan main. Akhirnya, istrinya keluar dengan mulut cemberut runcing dan muka keruh seperti air lumpur. Ih, engkau ini sungguh menjengkelkan. Mau apa sih mengganggu aku terus? Bukan menasihati anaknya malah datang mengganggu aku SSTTT. Dengar baik-baik, jangan sampai terdengar orang lain. Ketahuilah, anak kita mengalami kecelakaan. Ah, cilaka, ling ayet, kenapa, ia tanda tanya. Kenapa tanda tanya ia, setelah tiba di rumah, ku nasehati ia malah mencoba untuk membunuh diri. Bunuh dirinya itu menjerit lalu mencengkeram lengan suaminya. Ia mati. Kau membunuhnya. Engkau yang membunuhnya tenanglah, tenang. Ia tidak mati, hanya luka. Untung masih dapat ku cegah. Karena itu mari cepat pulang, cepat. Jangan sampai ia mencoba membunuh diri lagi. Ling ayet, anakku, ah kini tanpa banyak cincong lagi nyonya Cia Kunti berlari keluar, lupa menghanti pakaian, lupa berpamit. Cia Kunti mengikuti dari belakang, diam-diam merasa girang sekali, meeka berdua tidak memperdulikan pandang matlah, terheran-heran dari para pelayan yang melihat suami istri itu berlari-lari keluar dari dalam gedung itu. Mereka tidak berani bertanya karena dua orang itu adalah besan majikan mereka, hanya saling pandang kemudian peristiwa itu menjadi bahan pergunjingan mereka. Bagaimanapun juga, telah terbocor bahwa tuan muda mereka marah kepada istrinya, karena nyonya muda dikabarkan mengadakan pertemuan dengan pemuda bekas kekasihnya. Tentu saja mereka mempengunjingkan sambil tertawa-tawa di balik lengan baju mereka. Sudah lajim bahwa kita suka sekali membicarakan keburukan orang lain, suka sekali mempergunjingkan aibu orang lain, bahkan suka mentertawakan penderitaan orang lain. Nafsu setan menguasai batin kita sehingga seolah kita selalu merasa iri kalau melihat orang lain serba lebih dari kita, dan merasa senang kalau melihat orang lain lebih sengsara daripada kita. Nafsu daya rendah yang mencengkeram batin kita membuat kita diperbudak nafsu sehingga kita lupa segalanya. Jiwa murni yang datang dari Tuhan seperti tertutup oleh selubung nafsu daya rendah yang menguasai kita. Susah kalau sudah begitu, nafsu setanlah yang mengendalikan semua tingkah laku kita, bahkan mencengkeram hati dan akal pikiran kita, seluruh panca indera kita pun dikuasainya sehingga apapun yang kita pikirkan, ucapan, lakukan, semua hanya mempunyai satu pamrih, yaitu menyenangkan si aku dan si aku itu yalah nafsu setan itulah. Nafsu setan yang sudah mencengkeram segalanya, seluruh diri kita lahir batin. Kalau aku yang sesungguhnya adalah jiwa, setetes air dari samudera yang menjadi pusat, secercah sinar dari matahari yang menjadi pusat, sebagian kecil dari kekuasaan Tuhan, maka setelah bergelimang nafsu setanlah yang mengaku aku. Tidak ada kekuasaan yang akan mampu mengusir setan itu dari kita, karena sesungguhnya, hidup manusia ini tidak akan dapat bertahan tanpa adanya nafsu yang menjadi pelengkap bahkan menjadi pelayan dan alat penting bagi kita hidup di dunia ini. Karena daya-daya rendah itu merupakan berkah dan kasih sayang Tuhan kepada kita, melengkapi kita dengan alat-alat itu yang akan dapat membuat kita hidup berbahagia, maka kalau daya-daya rendah itu menjadi nafsu yang tidak terkendalikan lagi bahkan mengendalikan kita, maka hanya kekuasaan Tuhan pula yang akan mampu menolong kita. Hanya kekuasaan Tuhan yang akan mampu membebaskan kita dari daya pengaruh setan sehingga bukan kita manusia yang diperhamba, melainkan daya-daya rendah itu yang menjadi hamba, menjadi alat. Ayah dan ibu itu berlari-larian menuju ke rumah mereka. Ketika mereka memasuki rumah, Nyonya Chia Kunti yang melihat puterinya duduk di tempat tidur dan kelihatan, habis menangis, segera menubruknya. Ling Aye anakku, apa yang telah kau lakukan? Anakku Ling Aye merasa lega melihat ibunya, akan tetapi juga hatinya seperti ditusuk mengingat akan nasibnya. Biarpun dia menjadi istri Chun Ho Seng secara terpaksa, namun ia telah menjadi istrinya, dan biarpun suami itu hanya menyanjung dan memanjakannya selama beberapa bulan saja ketika berbulan madu, namun ia tetap istrinya dan kalau keluarga suaminya tertimpa malapetaka, berarti ia pun akan terkena aib. Maka ia pun merangkul ibunya dan menangis, merasa kasihan pula kepada ibunya yang ia tahu amat menikmati keadaannya sebagai besan kepala daerah. Ibu, ah, ibu, anakku, kata ayahmu, engkau hampir membunuh diri. Ling Aye, apakah engkau tega meninggalkan ibumu? Kenapa engkau begitu putus asa? Suamimu hanya sedang marah, sebentar juga akan baik kembali dan... Ibu, kalau ibu tidak mau menemani aku selama beberapa hari ini di sini, aku benar-benar akan membunuh diri, kata Ling Aye dengan suara yang tegas. Mendengar ini, ibunya terbelalak, akan tetapi tidak berani banyak bicara lagi. Aku akan di sini, aku akan menemanimu. Katanya berulang-ulang. Sementara itu, bersama dengan datangnya malam, dua sosok bayangan berkelebat cepat meloncati panar tembok belakang bangunan yang menjadi perumahan kepala daerah. Mereka itu adalah Bun Ho dan Hui Hang yang sudah melapor kepada So Chiang Kun. Mereka telah bekerja sama dan mengatur rencana bahwa dua orang pendekar itu akan lebih dahulu menyusup ke dalam, selain untuk membuat para penjahat di situ tidak menduga akan adanya penyerbuan pasukan, juga untuk menyelesaikan urusan pribadi Hui Hang yang hendak mencari Pek Imoko yang telah mencuri akar bunga gun pasir dari ayahnya. Dengan Bun Ho sebagai penunjuk jalan, mereka tiba di luar ruang pertemuan dan mengintai ke dalam. Kiranya Pek Imoko sedang marah-marah, memaki-maki para pembantunya yang dianggap tolol karena semua tidak dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Xiao Bin Pek Ti bersama tiga orang rekannya gagal membunuh Kua Bun Ho, bahkan dihajar habis-habisan oleh pemuda itu. Butek Ti Amo yang sudah dibantu Ngo Kwei juga gagal membunuh Xiao Chiang Kun, bahkan dua orang di antara Ngo Kwei terluka oleh Bun Ho. Kalian semua tidak becus. Kalian sungguh memalukan sekali menjadi pembantu-pembantuku yang ku percaya. Butek Ti Amo, engkau adalah pembantuku yang utama, bagaimana sekali ini engkau gagal melaksanakan tugasmu? Padahal, Ngo Kwei sudah kusuruh membantumu kalau tidak ada Kua Bun Ho itu dan seorang gadis yang lihai sekali, tentu tugas itu berhasil. Aku sendiri sudah dapat berhadapan buka dengan Xiao Chiang Kun dan menyerangnya, akan tetapi tiba-tiba muncul gadis itu, hem, dikalahkan oleh seorang perempuan muda? Sungguh tak tahu malu. Percuma saja julukanmu Butek Ti Amo, setan pedang tanpa tanding, kalau engkau kalah oleh seorang perempuan, apalagi masih gadis. Siapakah gadis itu? Aku, aku tidak tahu, Ciong Tai Yap. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Ciong Kuile, akulah gadis itu yang berkumpul di dalam ruangan itu kurang lebih 20 orang, yaitu Pek Imoko Ciong Kuile yang menjadi pemimpin. Butek Yamobo Weswe, Siaubin Pek Ti Gumau, Gou Kwei, dan beberapa orang lagi yang kesemuanya merupakan jagoan-jagoan itu dan berkepandayan tinggi maka mereka ditarik oleh Pek Imoko sebagai pembantu-pembantunya. Mendengar bentakan itu mereka semua terkejut dan memandang ke arah datangnya suara. Nampak dua bayangan orang berkelebat dan di ruangan itu telah berdiri Kua Bun Ho dan seorang gadis yang cantik dan gagah, yang masih muda paling banyak 18 tahun usianya. Melihat gadis ini, Butek Ti Amo terkejut karena gadis itulah yang telah menghalanginya membunuh Siaubin Pek Imoko. Dia akan dikenal orang karena ketika melaksanakan tugas itu, dia dan Ngo Kwei mengenakan topeng. Akan tetapi ketika dia menoleh kepada Pek Imoko untuk memberi isyarat dia melihat betapa pemimpinnya itu pun terbalalak dan mukanya membayangkan rasa kaget dan juga takut. Akan tetapi hanya sebentar saja, karena Pek Imoko segera dapat menguasai dirinya lagi, mengandalkan banyaknya anak buah, lalu diabahkan tertawa. Hahaha, ku kira siapa gadis yang menentang kami itu, kiranya engkau, Ouyang Hui Hang wajah gadis itu menjadi merah dan sinar matanya mencorong. Orang ini telah dikenalnya sejak ia kecil, dan dahulu ketika masih menjadi pembantu ayahnya, sikap Cheong Pui Lai cukup baik dan sayang kepadanya, juga menghormatnya dengan menyebutnya Hang Sio Chiai, Nona Hong. Akan tetapi sekarang, sikapnya demikian congkak dan menyebut namanya dengan nada mengejek. Cheong Pui Lai manusia tak mengenal budi dan tak tahu malu. Selama belasan tahun, engkau hidup di bawah pemeliharaan ayahku, bahkan menerima ilmu silat dari ayah, dan engkau membalasnya dengan melarikan diri mencuri benda mustika simpanan ayah. Hayo cepat berlutut menerima hukuman dan kembalikan mustika itu berkata demikian, gadis itu menggerakkan kedua tangan dan tahu-tahu kedua tangan itu telah menghunus sepasang pedang yang gemerlapan. Kembali Bek Imoko tertawa. Hahaha, Hui Hong anak kemarin sore, berani engkau bicara besar di depanku? Lupakah engkau bahwa dulu seringkali aku yang membimbingmu dan memberi petunjuk kalau engkau berlatih silat? Hahaha, orang lain boleh jadi takut kepadamu, akan tetapi aku tidak. Engkau tidak akan menang melawanku, Hui Hong. Mustika itu ada padaku dan takanku kembalikan dan sekarang engkau bahkan menyerahkan diri. Oh yang Hui Hong, engkau tidak akan dapat keluar lari dari tempat ini Bek Imoko lalu memberi aba-aba dan 20 orang lebih itu segera membuat gerakan mengepung. Bun Hou dan Hui Hong kini terkepung di ruangan yang cukup luas itu, dan di luar masih berdatangan lagi puluhan orang anak buah kepala daerah Chun yaitu pasukan penjaga keamanan. Bek Imoko teriak Bun Hou dengan kata lantang. Engkau dan kawan-kawanmu ini menjadi kaki tangan Chun Tai Jin, melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang menentangnya. Kalian adalah kaki tangan pemerontak. Dan aku mengenal siap panggol KW yang membantumu ini. Mereka ini sejak 6-7 tahun yang lalu telah menjadi kaki tangan Chun Tai Jin untuk membunuhi orang-orang yang menentangnya, termasuk ayahku. Pendekar kuat telah mereka keroyok dan bunuh. Juga, ibu Ku Bun Hou menekan perasaannya karena dia tidak mau dicengkeram oleh nafsu kebencian karena dendam dia hanya bertindak melaksanakan tugasnya sebagai pendekar untuk menentang kejahatan, membasmi mereka yang jahat, bukan bertindak karena dendam dan benci seperti yang diajarkan mendiang ayahnya, juga yang dipesankan gurunya. Kalau sampai dalam pertempuran dan merobohkan dan membunuh penjahat, biarlah penjahat itu tewas sebagai akibat kejahatan mereka, bukan sebagai akibat balas dendamnya. Tangkap atau bunuh mereka, Pek Imoko memberi aba-aba dan semua anak buahnya maklum bahwa aba-aba itu berarti bahwa kalau mungkin mereka diteruskan menangkap hidup-hidup dua orang muda itu, terutama sekali tentunya gadis cantik itu, akan tetapi kalau tidak mungkin, mereka diperbolehkan membunuh mereka berdua dan tidak membiarkan mereka lolos. Sehingga tanda seru nampak sinar berkilat dan tangan kanan bunuh lelah memegang sebatang pedang yang sinarnya menyilaukan metu ketika cahaya lampu menimpa pedang itu, itulah Louis Kong Kiam, pedang pusaka yang disebut pedang kilat, yang selama ini disembunyikan saja di dalam sarungnya yang berupa sebatang tongkat butut yang kini berada di tangan kiri pemuda itu. Karena maklum bahwa pihak lawan jauh lebih banyak dan di antara mereka terdapat banyak orang yang liai, maka sekali ini bunuh terpaksa mencabut Louis Kong Kiam. Dia tahu bahwa yang paling liai di antara mereka tentulah Pek Imoko, laki-laki yang berpakaian serba putih itu. Akan tetapi, Butek Yamo, Siaubin Pek Ti dan Ngo Kwei sudah mengetung dan mengeroyoknya, menyerang dari semua penjuru sehingga dia tidak sempat lagi menghadapi Pek Imoko. Agaknya hal ini memang sudah diatur oleh pemimpin gerombolan itu, karena Pek Imoko sendiri menghadapi Hui Hang gadis yang telah dikenalnya dengan baik dan diketahui tingkat kepandainya maka dia memandang ringan, biarkan aku menangkap gadis ini. Yang lain keroyok dan bunuh pemuda berbahaya itu teriaknya dan dia pun mencabut sebatang pedang dengan tangan kanan, dan sebatang kipas bergagang baja dengan tangan kirinya. Pengkhianat rendah Hui Hang membentak dan ia pun menyerang dengan sepasang pedangnya. Pek Imoko Chiong Kwi Le yang mengenal ilmu pedang pasangan gadis itu, sengaja menangkis, mengelak dan membalas dengan totokan gagang kipasnya. Hui Hang meloncat ke samping untuk menghindarkan diri dan sepasang pedangnya membuat gerakan menggunting dengan serangan yang amat dasyat. Hem tanda seru pek Imoko berseru, terpaksa melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik sambil mengelebatkan pedang dan kipasnya untuk membalas. Tahulah dia bahwa setelah dia pergi, gadis ini telah memperdalam ilmunya sehingga kini merupakan seorang lawan yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Dari pertemuan pedang tadi saja dia maklum bahwa Hui Hang telah memiliki tenaga Sinkeng yang cukup kuat dan hampir mengimbangi tenaganya sendiri. Agaknya dia hanya harus mengandalkan pengalamannya untuk dapat mengalahkan putri bekas majikan dan juga guunya itu. Sementara itu, Bun Hou dikeroyok oleh banyak orang, akan tetap dibagaikan seekor jengkerik dikeroyok banyak semut. Dalam geberakan pertama saja, dua orang di antara Gou Kwei dan dua orang pengeroyok lain telah roboh karena tubuh mereka disambar Lui Kong Piam bersama dengan buntungnya senjata mereka ketika terbabat pedang pusaka itu. Dan makin hebat dan makin banyak para pengeroyok menyerangnya, makin hebat pula amukan Bun Hou dengan pedang kilat di tangan kanannya. Bahkan tongkat butuh yang kini kosong di tangan kirinya itu pun sempat merobohkan dua orang pengeroyok dengan totokannya. Mereka yang roboh ditarik keluar oleh pengeroyok lain dan tempatnya digantikan orang lain sehingga tempat yang luas itu penuh dengan mereka yang mengeroyok Bun Hou. Pemuda ini tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri melainkan khawatir melihat betapa Hui Hang menghadapi seorang lawan yang dia tahu amat berbahaya. Apalagi ketika dilihatnya beberapa kali gadis itu terdesak dan sempat terhuyung. Akan tetapi, yang mengeroyoknya terlalu banyak sehingga dia tidak mungkin dapat membantu atau melindungi gadis itu. Pula dia mengenal watak gadis yang keras dan gagah itu, yang mungkin malah akan tersinggung kalau dia maju membantunya padahal ia belum kalah. Dia hanya mengharapkan Hui Hang akan mampu bertahan sampai datangnya bala bantuan yang dia tahu tidak lama lagi tiba karena tentu kini pasukan yang dipimpin sendiri oleh Soe Yang Kun telah melakukan pengetungan terhadap kompleks bangunan gedung tempat tinggal kepala daerah Chun. Perhitungan Bun Hou memang tepat dan harapannya terkabul ketika tiba-tiba terdengar bunyi trompet dan tambur sebagai tanda penyerbuan pasukan tentara penjaga keamanan. Bukan saja seluruh penghuni perumahan kepala daerah Chun yang menjadi geger dan panik, bahkan seluruh kota Nanping menjadi gempar ketika terdengar berita bahwa gedung tempat tinggal kepala daerah Chun diketung dan diserbu oleh pasukan tentara penjaga keamanan dari benteng. Dapat dibayangkan betapa kagetnya kepala daerah Chun dan keluarganya. Juga Pek Imoko yang sedang bertanding mati-matian mendesak Hui Hang kaget sekali ketika mendengar bunyi tambur dan trompet, dan tahulah dia bahwa dia telah gagal, bahwa majikannya, kepala daerah Chun telah gagal dan telah diketahui rahasianya oleh komandan pasukan keamanan. Habislah semua harapan dan tidak ada artinya lagi membela kepala daerah yang ambisius dan telah gagal itu. Juga para pembantunya yang tadinya masih bersemangat mengeroyok Bun Hou walaupun sudah banyak di antara mereka roboh oleh si pedang kilat. Gou Kwei, kelima orang yang dahulu membunuh Kuatin dan istrinya, juga menjadi korban si pedang kilat, tewas bersama Butek Tiamo dan Xiao Bin Pek Ti, walaupun yang dua orang ini melanjutkan perlawanan dengan gigih dan bagi Bun Hou tidak amat mudah merobohkan mereka. Karena dua orang ini dan Gou Kwei, maka tadi Bun Hou tidak berdaya membantu atau melindungi Hui Hong. Bahkan ketika Gou Kwei sudah pewas, kedua orang itu dibantu kawan-kawan mereka masih mengepungnya ketat. Baru setelah pasukan keamanan datang menyerbu sampai ke ruangan di mana terjadi pertempuran itu, Bun Hou berhasil merobohkan Butek Tiamo dengan pedangnya, dan merobohkan Xiao Bin Pek Ti dengan tongkatnya. Dia tidak memperdulikan lagi para pengeroyok lain yang sudah dikepung para para jurid, lalu meloncat ke arah sudut kanan di mana tadi dia melihat Hui Hong bertempur mati-matian melawan Pek Imoko. Akan tetapi, keduanya tidak nampak lagi di situ. Baik Ah Hui Hong maupun Pek Imoko tidak berada di sana lagi, telah pergi entah ke mana. Bun Hou lari keluar dan bertemu dengan Xiao Chiang Kun di dekat pintu ruangan itu. Panglima yang mengenakan pakaian dinas itu tersenyum kepadanya. Terima kasih, Tai Hiap, semua berhasil baik Chiang Kun, apakah Chiang Kun melihat Nona Ouyang Komandan pasukan itu mengacungkan jempolnya memuji. Hebat sekali Ouyang Li Hiap, ia tadi mengejar-ngejar lawannya yang lari ketakutan, lawannya Pek Imoko yang berpakaian serba putih benar, ke arah mana larinya komandan itu hanya menuding keluar dan sebelum dia sempat menjawab, Bun Hou sudah meloncat keluar perumahan itu melakukan pengejaran. Namun, karena keadaan di situ penuh dengan tentara, maka dia kehilangan jejak dan tak seorang pun dapat memberi keterangan ke arah mana Hui Hong mengejar musuhnya. Hatinya khawatir sekali, akan tetapi dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dan dia pun tidak ingin kembali menemui So Chiang Kun karena dia menganggap bahwa tugasnya telah selesai. Dia berputar-putar di dalam kota Nanping, bertanya-tanya kalau ada yang melihat Hui Hong, namun tak berhasil dan akhirnya dia pun menuju ke rumah Chiang Kun Ti. Karena mencari-cari jejak Hui Hong semalam suntuk tanpa hasil, hari telah mulai terang ketika dia tiba di rumah Chiang Kun Ti. Keadaan kota telah aman, tidak panik lagi dan di mana-mana orang membicarakan peristiwa yang menggemparkan itu, bahwa keluarga Chun semua ditangkap, banyak kaki tangan yang melakukan perlawanan tewas dan kini rumah kepala daerah itu ditutup dan dijaga oleh pasukan prajurit yang tidak membolehkan siapapun memasuki pekarangannya. Chiang Kun Ti dan Ling Aye menyambut kedatangan Bun Hou dengan perasaan haru. Dengan muka masih pucat karena semalam dia mendengar geger yang terjadi di rumah keluarga bekas besannya, Chiang Kun Ti merangkul Bun Hou, bekas calon mantunya itu. Ah, Bun Hou kalau tidak ada engkau bagaimana jadinya dengan kami tanda seru. Hanya Tuhan yang tahu betapa besar penyesalan hati kami atas perlakuan dan sikap kami dahulu terhadap dirimu dan betapa besar rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Ling Aye tidak mampu bicara, hanya menangis terisak-isak. Gadis ini pun pucat sekali, rambutnya kusut, pakaiannya juga kusut dan jelas bahwa semalam ia tidak tidur dan berada dalam keadaan gelisah dan berduka. Sudahlah, Paman. Kita harus bersyukur kepada Tian bahwa kita masih dilindungi dan masih utung pula bagi rakyat bahwa usaha pemberontakan itu dapat dibasmi sehingga tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Ayuh, kalau ingat bahwa engkau telah menjadi korban, Bun Hou, ayahmu, ibumu, semua tewas oleh kaki tangan penjahat yang berhianat itu. Bukan hanya keluarga saya yang menjadi korban. Juga keluarga lain, dan adik Ling Aye, semua menjadi korban. Eh, di mana bibi? Kenapa ia tidak kelihatan tiba-tiba Bun Hou bertanya dengan khawatir? Sebelum ayah dan anak itu sempat menjawab, wanita yang ditanyakan Bun Hou itu berlari memasuki ruangan itu sambil menangis. Melihat Bun Hou, ia menangis semakin sedih dan menjatuhkan dirinya di atas lantai menangis seperti anak kecil. Aduh celaka, aduh celaka, habislah semuanya, hu 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 hu, hancurlah semua, bagaimana kita dapat hidup miskin dan papa tanda tanya kemudian, tiba-tiba ia mengangkat muka, memandang kepada Bun Hou dan ia pun bangkit berdiri, matanya masih bengkak dan merah-merah, kini memandang kepada pemuda itu dengan marah lalu menghampiri dan menudingkan tangannya kepada pemuda itu. Engkau lah gara-garanya. Engkau penyebab malapetaka ini. Sejak engkau muncul di kuburan itu, malapetaka pun menimpa kami. Tentu engkau yang melaporkan sehingga seluruh keluarga Cun ditangkap. Engkau, engkau tak tahu malu. Engkau sudah kami tolak, masih ada muka untuk muncul. Ibu hu hu tanda seruling ayeng menjerit dan menangis. Ibu, bagaimana ibu dapat mengeluarkan ucapan sekeji itu? Hou koko telah menyelamatkan kita, ibu. Dan ibu bukan berterima kasih malah mengumpat dan menghinanya tanda serul berterima kasih. Dia menolong kita. Bohong. Kita hidup berbahagia, mulia dan terhormat. Sebelum dia muncul. Lihat apa yang terjadi setelah dia muncul. Semua ini hanya tipu muslihatnya saja. Plak lonh tubuh nyonya itu terpelanting roboh oleh tamparan suaminya. Uhuhuhuhu tanda seruling ayeng terseduh-seduh dan ia pun lari menuju dinding dengan kepala dijulurkan ke depan. Ayahnya sendiri tidak menduga, akan tetapi bunhou tetap waspada dan tahu apa yang akan dilakukan wanita itu. Cepat tubuhnya berkelebat mendahului dan ketika kepala Lingaye membentur, bukan dinding keras yang dihantam kepalanya, melainkan dua buah tangan yang menerimanya dengan lunak. Adik Lingaye, jangan sebodoh itu. Bunhou menegur sambil menangkap bunda Lingaye agar tidak sampai terpelanting jatuh. Lingaye terkejut dan heran mengapa kepalanya tidak pecah. Ia mengangkat mukanya dan melihat bahwa bunhou sudah berdiri di depannya, menghalangi kepalanya yang akan dibenturkan pada dinding. Hou Koko. Ia menjerit dan roboh pingsan dalam rangkulan bunhou. Sementara itu, nyonya Chia Kunti meraung dan menangisi puterinya yang telah direbahkan oleh bunhou di atas pembah ringan. Diam kau. Dan tutup mulutmu yang mengeluarkan kata-kata beracun itu. Engkau hendak membunuh anak kita dengan ucapanmu. Diam dan sekali lagi membuka mulut, akan kupukul kau. Mulai detik ini, engkau harus mentaati semua kata-kataku. Sudah terlalu lama aku membiarkan engkau gila kata Chia Kunti dan istrinya tidak berani menangis lagi, takut melihat perubahan sikap suaminya yang tiba-tiba itu. Bunhou mencelana pas panjang dan pada saat itu, Ling Aye siuman dari pingsannya dan ia merintih lirih. Bunhou cepat maju menghampiri. Ia tahu bagaimana perasaan wanita itu dan kalau tidak dapat dihiburnya, tentu Ling Aye akan selalu berusaha untuk membunuh diri. Bagaimanapun juga, dia pernah mengaguni dan mengharapkan Ling Aye sebagai calon istrinya, dan pernah mencintainya. Ketika Ling Aye melihat Bunhou, dari kedua matanya mengalir keluar air matu berderai menuruni samping atas kedua pipi dan menyusup ke rambut yang menutupi telinga. Akan tetapi ia tidak mengeluarkan suara tangis lagi. Agaknya tangisnya sudah dihabiskannya semalam. Koko, kenapa engkau menghalangi aku? Untuk apa aku hidup lehi lama lagi adik Ling Aye, tenanglah dan ingatlah bahwa segala yang terjadi atas diri kita sudah dikehendaki oleh Tian. Kekuasaan Tuhan tak dapat diubah oleh siapapun juga. Keluarga Chun ditangkap pemerintah karena kesalahan mereka sendiri, disesali juga tidak ada gunanya, dan ku rasa kalau di pengadilan terbukti bahwa suamimu tidak bersalah, yang bersalah hanya ayah mertuamu, maka suamimu tentu akan mendapatkan keringanan. Hoko, bukan itu yang ku sesalkan. Mereka memang sesat, dan kalau kini mereka memetik buah dari hasil pohon tanaman mereka sendiri hal itu tidak perlu disesalkan. Akan tetapi, yang ku sesalkan, bagaimana selanjutnya aku akan dapat menahan Aib ini? Keluarga suamiku ditangkap, dan aku sendiri bebas, Aib, apa akan kata orang dan, dan, engkau telah menjadi sengsara karena aku. Hu ha 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 ha, adik Ling Aie jangan berkata demikian. Keluarga Chia, termasuk engkau, tidak akan diganggu oleh So Chiang Kun yang sudah berjanji kepadaku dan tentang Aib, kalau engkau sendiri tidak melakukan, mengapa ada Aib? Tentang pergunjingan orang lain. Ling Aie kita akan pergi dari sini, meninggalkan An Ping, kembali ke dusunku. Di sana takkan ada yang mempergunjingkan kita, kata Chia Kunti. Kalau demikian lebih baik lagi sehingga engkau tidak usah mendengar romongan orang, adik Ling Aie. Tentang diriku, semua sudah dikehendaki Tuhan, aku dapat menerimanya dan tidak menyalahkan siapapun juga. Dan jangan khawatir, aku yang akan mengantar engkau dan orang tuamu pindah ke dusun agar tidak terjadi gangguan di jalan. Sekarang aku harus mencari dulu jejak Nona Ooyang. Semalam ia mengejar Pek Imoko dan aku kehilangan jejaknya, aku khawatir sekali karena Pek Imoko amat lihai. Semalam aku tidak sempat membantunya karena aku sendiri dikeroyok banyak orang. Ah, kau begitu sebaliknya kalau kau cari Ooyang lihiap lebih dulun, Bun Ho, kata Chia Kunti yang juga mengkhawatirkan keselamatan pendekar wanita itu. Aku akan pergi sekarang juga, aman. Akan tetapi, adik Ling Aie, aku baru mau pergi kalau engkau lebih dulu berjanji kepadaku Bun Ho mendekati pembaringan bekas tunangannya. Ling Aie bangkit duduk di tepi pembaringan. Berjanji apa? Koko berjanjilah kepadaku bahwa engkau tidak akan mengulang kebodohan tadi, tidak akan mencoba untuk membunuh diri. Berjanjilah masih ada dua tetes air matu, turun ketika muka itu menunduk, lalu diangkatnya lagi muka yang pucat dan masih basah air matu itu. Bun Ho, koko, kenapa engkau begitu memperdulikan diriku? Tanda tanya Nyonya Chia Kunti yang sejak tadi diam saja karena takut kepada suaminya, tiba-tiba berkata, tentu saja dia memperdulikan dan memperhatikan dirimu, anakku, karena dia adalah bekas tun. Hem, mulai lagi bentak Chia Kunti dan istrinya terdiam. Bun Ho tersenyum memandang wajah yang nampak cantik dan mendatangkan ibah hati itu. Moi-moi, tentu saja aku memperdulikanmu, karena bukankah sejak kecil kita sudah saling mengenal dan aku sayang kepadamu. Engkau seperti adikku sendiri. Nah, maukah engkau berjanjiling Aie memegang tangan Bun Ho, hatinya merasa terharu dan berterima kasih sekali. Kalau saja dahulu ibunya tidak matuh duwitan, dan gila hormat. Kalau saja ia menjadi istri pemuda ini, alangkah akan bahagia sekarang hidupnya terima kasih, koko. Aku berjanji, katanya dan Bun Ho tersenyum lega. Dengan lembut dia melepaskan tangan wanita itu, lalu berkata, aku harus cepat mencari Ouyang Hui Hong. Setelah melihat ia selamat, baru aku kembali ke sini dan mengantar kalian pindah ke dusun. Setelah berkata demikian, cepat dia keluar meninggalkan rumah itu. Dia mencari-cari lagi ke seluruh kota, kemudian mendengar bahwa ada orang melihat gadis itu berlari keluar malam hari tadi melalui pintu gerbang utara. Dia pun cepat melakukan pengejaran menuju ke utara. Di rumah Chia Kunti, suasananya sudah tenang. Istri Chia Kunti tidak berani banyak bicara lagi dan Ling Aie juga sudah tidak menangis. Mereka bertiga kini berkemas, mempersiapkan barang-barang yang akan mereka bawa pindah ke dusun. Chia Kunti memanggil Aliok, pembantunya dan memasrahkan rumah dan tokonya kepada pembantu itu untuk dicarikan pembeli, dan agar Aliok suka menjaga dulu rumah itu setelah keluarganya pergi, Chia Kunti akan kembali ke kota ini setelah mengantar keluarganya keluar dari kota, untuk mengurus penjualan rumah dan toko. Aliok terkejut mendengar ini. Kenapa hendak pindah, Chia To'ako? Dan kenapa rumah dan toko hendak dijual? Kemanakah To'ako hendak pindah menyesal? Aku tidak dapat memberi penjelasan, Aliok. Engkau sudah membantu selama beberapa tahun dengan senang. Tentu aku tidak akan melupakan jasamu dan akan meninggalkan sedikit modal agar engkau dapat berdagang sendiri. Karikan saja pembeli dan kalau ada yang bertanya macam-macam, Katakan saja kami ingin tinggal bertani di dusun, baik, To'ako, dan terima kasih. Kapan To'ako akan pindah sekarang pulanglah dulu. Entah besok entah lusa kami pindah, engkau akan kupanggil lagi kalau kami akan berangkat. Demikianlah, sambil menanti kembalinya Bun Ho, Chia Kunti dan istrinya, juga Ling Aie, berkemas-kemas. Chia Kunti sudah pula memesan sebuah kereta yang siap berangkat sewaktu-waktu. Setelah melakukan persiapan, berkemas sehari penuh itu, malamnya mereka lelah dan tidur. Ling Aie tidur bersama ibunya dalam kamar yang dulu menjadi kamarnya ketika ia masih gadis, dan ayahnya tidur sendiri. Karena malam tadi mereka lama sekali tidak tidur, hati mereka penuh ketegangan, dan hari tadi mereka bekerja, berkemas sehari penuh sehingga tubuh mereka lelah, Maka tidak terlalu malam mereka telah pulas. Tak seorang pun di antara mereka tahu di mana Bun Ho dan sampai di mana hasil usahanya mengikuti jejak O Yang Hui Hong. Tadi mereka memang menunggu-nunggu, akan tetapi setelah hari menjadi malam dan mereka mengantuk, Mereka menduga bahwa tentu Bun Ho tidak datang malam ini, mungkin besok. Maka mereka pun tidur, sedikit pun tidak menduga bahwa menjelang tengah malam, nampak bayangan berkelebat naik ke atas genteng rumah itu. Orang itu jelas bukan Bun Ho karena dia berpakaian serbah hitam dan mukanya ditutupi kedok hitam yang hanya memperlihatkan dua buah metu yang bersinar tajam. Juga di punggung orang itu terselip sebatang golok yang gagangnya beronce merah. Seperti seekor kucing saja, orang itu yang bertubuh tinggi kurus, berloncatan di atas wuungan rumah dan tak lama kemudian dia sudah berhasil memasuki rumah itu dengan membuka genteng bagian belakang. Pintu kamar Cia Kunti dibuka dengan dorongan kedua tangan. Pintu itu jebol. Karena hal ini menimbulkan suara gaduh, Cia Kunti yang sedang tidur nyenyak itu terkejut dan terbangun. Akan tetapi dia hanya sempat bangkit duduk dan terbelalak memandang kepada sesosok tubuh berpakaian hitam yang meloncat masuk melalui pintu yang sudah terbuka. Penyinaran lampu dari luar kamar membuat orang itu hanya nampak bayangan hitam saja. Akan tetapi golok di tangannya berkilau, Cia Kunti tidak sempat melawan, bahkan tidak sempat berteriak karena sama sekali tidak mengira apa yang akan terjadi, bahkan baru saja terbangun dengan kaget. Tau-tau golok itu telah menyambar ke arah lehernya. Leher itu hampir putus, tubuh Cia Kunti terjengkang dan tempat tidur itu banjir darah. Bayangan hitam itu meloncat keluar, ini mendorong daun pintu kamar di mana Lingaye tidur bersama ibunya. Tidak seperti kamar ayahnya, di kamar Lingaye masih ada penerangan, yaitu lampu meja kecil yang membuat suasana di kamar itu remang-remang, namun cukup terang. Ibu dan anak itu sudah terbangun oleh suara gaduh ketika daun pintu kamar Cia Kunti tadi jebol. Mereka terkejut dan bangkit duduk, saling rangkul dengan kaget. Akan tetapi, dengan metle, terbelalak dan hampir tak bernapas mereka mendengarkan dan tidak terdengar suara apa-apa lagi. Selagi mereka berbisik-bisik karena Lingaye mencegah ibunya yang hendak turun dan melihat ke kamar sebelah, tiba-tiba pintu kamar itu jebol. Nyonya Cia Kunti masih teringat akan kedudukannya sebagai besan kepala daerah, karena baru saja bangun tidur, dan ia pun masih hendak mengandalkan kekuasaannya. Ia melompat dengan berani, turun dari tempat tidur dan menudingkan telunjuknya ke arah orang berkedok itu, siapa engkau? Berani sekali memasuki kamar kami, ya? Hayo cepat keluar atau akan kupanggilkan pengawal akan tetapi, terdengar suara terkekeh di balik kedok. Orang berkedok itu menerjang maju, goloknya menyambar dan Nyonya Cia Kunti roboh dengan mandi darah, lehernya nyaris putus oleh sabetan golok tadi. Lingaye menjerit. Orang berkedok itu sekali renggut merobek kelambu yang tertutup dan dia menyeringai ketika melihat Lingaye dalam pakaian tipis, pakaian tidur, hehehe, engkau cantik sekali. Biar menjadi tambahan upah jerih payahku malam ini, hehehe, akan tetapi ketika penjahat berkedok hitam itu menyambar tubuh Lingaye, wanita muda ini sudah lemas dan tak sadarkan dirinya. Penjahat itu mendengus gembira karena keadaan wanita yang pingsan itu memudahkan niatnya menculik wanita itu. Tidak banyak membuat perlawanan, tidak akan meronta, maka dipanggulnya tubuh yang lemas, lembut dan hangat itu dipundak kirinya dan dia pun melompat pergi meninggalkan rumah Cia Kunti dan istrinya yang sudah menjadi mayat itu. Terima kasih telah menonton!